Belanda itu banyak sekali diidentikan dengan ikon-ikon yang ternyata asalnya bukan dari sana ya. Termasuk Kincirangin. Negeri Kincirangin. Kincirangin itu tidak origin dari Belanda. Amsterdam itu sebetulnya terima kasih ya. Kalau menurut diksi saya, itu terima kasih kepada bangsa Yahudi. Amsterdam itu istilahnya destatuar alles kan. Kota dimana apa aja boleh. Gitu lah. Prostitusi boleh. Ya, termasuk. Ada kan kita lihat. Ganja boleh. Ganja khas. Jadi mereka tuh gak terlalu mau melarang-larang orang ya? Ya itu enggak lah. Isinya begini. Kalau kamu mau ngomong efeknya, Penjara yang paling banyak ditutup itu Belanda bos. Belanda? Penjaranya kosong ya. By the way, Balmer udah tutup loh. Iya, betul-betul. Maka dari itu, gue kan selalu bilang, Gue itu gak ngedrugs. Dulu gue ngerokok ganja. Tapi untuk gue bukan sesuatu yang spesial. Iya. Kita tuh kan dijajah Belanda demikian lama ya. Kenapa aturan itu tidak diturunkan ya Prof? Tapi dia gak tahu efeknya ini dahsyat ini. Ya begitu mungkin tuh sekolah dibuka bangsa kita berpikir. Ya kan, wah mereka merasa sadar bangsa Goni sebetulnya dijajah. Ya kan, walaupun cuma segerintir orang loh bos. Ya masih bersama saya dengan cuha. Apa temen-temen penjahan saya. Prof Karila tulihin kita bercitang masa lalu. Jadi kita gak bakal ngomong ekonomi, keuangan, ah udah lain. Nanti kita punya acara sini dan juga kok Justin yang kali ini juga tidak akan ngomong bola. Ya. Ini kalau ngomong itu salah satu gak nyambung. Ini gak terlalu ngikutin bola, yang sana tidak terlalu ngikutin ekonomi. Bahkan pemain bola asal Indonesia di sana banyak banget. Tapi kita bahas banyak hal tentang Belanda dan kita. Ya, salah satu... Belanda itu kan identik sekali dengan luar orangnya. Kenapa ya? Itu kalau gak salah dari zaman keluarga orangnya. Wilhelm van Oranje. Wilhelm van Oranje ya. Waktu perang lawan Perancis mereka lari ke Inggris kan. Ya, sempat memerintah Inggris juga. Ya, dari situlah lahirnya. Wilhelm van Oranje. Ya, Wilhelm van Oranje. Ini nama orang kok jadi menjadi kalor ya? Nah itu gue kurang tau itu. Ya. Intinya adalah setelah itu tahun berapa, 1500 atau berapa itu, Oranje itu identik dengan Belanda. Dengan Belanda. Maka dari itu semua ya... Termasuk Timnas ya. Termasuk sepak bola. Pokoknya kalau bicara Oranje ya orang harus langsung bilang, oh itu Belanda. Ya kalau di sini PKS sekarang Oranje ya. Warna partai. Warna partai. Jadi menarik. Mungkin juga kita hubung-hubungkan dengan berbagai hal. Kalau kita lihat begitu ya, Belanda itu banyak sekali diidentikan dengan ikon-ikon yang ternyata asalnya bukan dari sana ya. Termasuk Kincirangin. Negeri Kincirangin. Kincirangin itu tidak orijin dari Belanda. Ya gini, Belanda itu sebetulnya dari abad ke-12, abad ke-13 itu negara yang paling bebas menerima pelarian. Yang paling terkenal kan pertalian bangsa-bangsa Yahudi yang dikejar-kejar oleh gereja Katolik pada waktu itu. Ya kan, larinya kan mereka membuat belia itu di Amsterdam. Ya kan. Sehingga lahirlah oleh filsuf besar Spinoza. Spinoza. Baru Spinoza. Dan itu memang Amsterdam sampai sekarang pun menjadi tempat anak segala bangsa. Melting pot. Melting pot dari si ayah. Kalau pakai bahasanya Pramudia Anantathurut. Kin von der Valkan, anak segala bangsa. Anak segala bangsa. Semua ada di sana. Nah kenapa jadi begitu? Karena memang sejarahnya tadi. Sejarah memang sejarah pelarian bangsa-bangsa lain yang dikejar-kejar. Nah, artinya secara relatif pada waktu itu di abad pertengahan, Belanda itu tidak sekejam negara-negara yang ada di selatan yang pengaruh Katoliknya begitu besar ya. Kayak Itali. Panyol. Panyol. Ya kan terutama ya. Ya itu yang paling. Makanya Amsterdam itu sebetulnya terima kasih ya. Kalau menurut diksi saya, itu terima kasih kepada bangsa Yahudi. Ya kan. Nah, kenapa? Sampai sekarang pun kita masih bisa lihat hasilnya ya. Berlian paling top itu Antwerpen sama Amsterdam, Bos. Yes, Antwerpen sama. Nah, Yahudi, you know, zaman dulu. Itu kan mereka kaya raya karena sleprey kan sampai sekarang gitu kan. Gosok berliannya tuh nggak ada yang ngalahin. Berlian kan ya, ya cakepnya berlian kan karena sleprey-nya. Dari gosokannya. Dari cutting-nya. Dari cutting-nya gitu kan ya. Nah, disitu lah makanya sampai sekarang pun Amsterdam itu nggak mengenal suku. Nggak ada itu yang namanya. Mau Negro, mau Surinia, mau Indonesia, mau Rusia, mau Yugoslavia, mau Spanyol, mau Portugis. Semua tuh kalau di Amsterdam merasa satu bangsa. Oke. Bahkan you can find restoran di Amsterdam itu ada restoran Laos. Restoran Eritrea. Etiopia. Etiopia. Iya. Itu ada semuanya. Ada semua, Bos. Yang kita nggak nemukan di Spanyol atau di Perancis. Di Belanda ada. Demikian terbukanya. Sangat terbuka. Saking terbukanya dan saking multi-kultural makanya di Amsterdam itu isinya the statuar alles kan. Kota dimana apa aja boleh. Gitu loh. Prostitusi boleh. Iya, termasuk. Ada kan kita lihat. Laksu-laks, ganja boleh. Ganja, khas. Jadi mereka tuh nggak terlalu mau ngelarang-ngelarang orang ya? Ya itu nggak lah. Isinya begini. Kalau you mau ngomong efeknya. Ya. Penjara yang paling banyak ditutup tuh Belanda, Bos. Belanda? Iya. Iya, kosong ya. By the way, Balmer udah tutup loh. Gua baru tau. Jadi di Amsterdam itu ada satu ciri khas penjara namanya Balmer Bayer. Pokoknya itu udah ikonik lah. Oke. Kalau kita dari, kalau gue kan tinggal di Amsterdam survei. Kita ke pusat Amsterdam lewati naik kereta. Itu ternyata udah jadi perumahan. Udah perumahan. Udah dibubar. Udah dibubar. Tidak ada kejahatan ya. Tidak ada kejahatan. Saking sedikitnya penjahat sampai mereka bekerja sama dengan negara Scandinavia. Sweden kalau nggak salah. Atau Norway. Untuk penjahatnya di sana. Ditaruh di Belanda. Di penjarahnya Belanda. Di penjarahnya Belanda. Daripada ngeluarin duit. Sama segitunya. Daripada nganggur. Karena kosong. Wow. Jadi gini. Ada semacam paradoks ya. Ada semacam kontradiksi mungkin ya. Dibebaskan. Justru. Justru malah aman. Kalau dibebaskan tidak ada aturan yang dilanggar. Orang bebas. Enggak. Bukan begitu. Soal pelanggaran kan bisa berupa kriminal. Ya kan. Itu kan banyak ya kan. Kriminal paling gampang lah ya kan. Nusup orang. Mencuri. Dan segala macam. Di Belanda hampir nggak ada kasus-kasus itu. Walaupun kita lihat orang yang selengean setengah mati. Kita merasa aman-aman aja. Mereka nggak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Makanya kan penjara tuh sepi. Ya kan ya. Nah. Juga soal kebebasan. Dulu ya. Jamannya Justin. Jamannya saya. Dulu di Amsterdam. Itu ada toko yang namanya Sensisma. Apa tuh? Nah. Toko kayak toko roko. Tapi disitu kita bisa beli khas. Bisa beli ganja. Dengan bebas. Kayak kita beli roko aja. Gitu lah kan. Nah tapi ya. Saking bebasnya akhirnya kita juga gini. Nggak ternyata tarik. Iya. Orangnya nggak tertarik. Nggak ternyata. Maka dari itu. Gue kan selalu bilang. Gue itu nggak ngedrugs. Dulu. Gue ngerokok ganja. Tapi untuk gue. Bukan sesuatu yang spesial. Iya. Karena boleh. Karena boleh. Karena boleh. Nah. Ini yang very. Maksud paradoksal. Karena kebebasan ini. Lama-lama secara tidak lama. Orang tahu. Tahu. Titikannya itu dimana. Koridor dimana mereka bergerak. Sehingga. Nggak perlu untuk melanggar. Iya. Hanya karena kita diberi kebebasan. Bukan berarti kita harus melakukan tindakan kriminal. Enggak. Malah kita tahu batas-batasnya sendiri. Ya. Itulah mengkanya kembali lagi. Kalau kita ngomong masalah bahasa kebebasan tadi. Gitu kan. Belanda sudah membuktikan. Itu. Gini bos. Setiap summer. Mungkin kalau dibandingkan dengan seluruh Eropa. Betul. Itu setiap summer. Amsterdam itu. Dari segala penjuru angin. Penuh. Dari Inggris itu. Nyebrang ke Belanda. Cuma untuk hasis. Ya kan. Yang di negara yang tidak boleh. Yang di negara yang tidak boleh. Yang di negara yang tidak boleh. Ya. Di Belanda mereka hasis. Gak ada. Gak ada. Gak ada masalah. Mereka juga. Mereka hutan-hutan. Gitu. Ya kan. Jadi gak ada masalah. Gak membuat yang aneh-aneh. Nah. Makanya kalau ngomong hukum. Paling soft itu di Belanda. Iya. Too soft. Tapi lihat. Penjaranya justru paling seti. Iya. Ini paradoks ya. Paradoks. Bukannya dikencengin hukumnya. Untuk mengurangin. Malah ini sebaliknya. Sebaliknya. Kita bandingin sama Amerika lah. Iya. Amerika. Bunuh orang lah. Sengaja atau gak sengaja. Hampir tiap hari. Sumur hidup. Hampir tiap hari. Dan tambah lama tambah banyak. Iya. Penjara udah full. Udah sampai berapa orang udah dieksekusi. Tetap tambah full. Ya. Belanda tuh aneh. Termasuk di Indonesia ya. Penjara-penjara full. Iya. Iya. Dengan aturan-aturan yang ada sih. Tapi yang melanggar banyak banget. Betul ya? Betul. Di Belanda malah sepi. Malah dibebasin. Kita tuh kan dijajah Belanda demikian lama ya. Kenapa aturan itu tidak diturunkan ya Prof? Sebenernya diturunkan. Cuman gak diikutin aja sama kita. Enggak. Gini. Sebetulnya kita dijajah itu dijajah fisik. Bukan mental. Bukan mental. Bukan mental lemah begini. Bukan pemikiran. Bukan pemikiran. Bukan pemikiran ya. Jadi kan kita terpisah. Ini kan Belanda ini tidak membaur. Gitu lah ya. Dengan bangsa kita. Sehingga kita tidak mendapatkan nilai-nilai dari mereka juga. Cara hidup yang benar. Ya kan. Tepan santun yang benar. Itu kan mereka seolah-olah bangsa yang berdiri sendiri di tengah bangsa kita. Yang dianggap mereka adalah bangsa kuli gitu kan. Bukan kelas mereka. Ya bukan habitat mereka. Jadi kan makanya orang-orang mereka. Mereka bikin kasta-kasta ya. Iya mereka kasta sendiri. Nomor satu Eropa. Nomor dua China. Nomor tiga baru pribun. Baru pribun. Inlander. Ya kan. Ini jelas sekali pemisahan yang skak yang begitu tangga. Jadi gak dapet dari kasta paling bawah. Gak dapet. Kasta tertinggi kalau kita boleh menyebut kasta. Iya betul. Gak dapet. Makanya kita gak menurunkan nilai-nilai. Pola pikir. Ya kan. Dari orang Belanda. Karena memang kita tidak pernah bergaul dengan Belanda. Tapi hukum kan kita pakai hukum. Iya kalau hukum kan. Hukum kan. Hukum ICW. Pakai apa dulu ya. Iya kalau hukum juga kan. Kalau kita lihat juga. Mungkin kalau hukum positif juga. Ada pengaruh dari kode Napoleon. Kode civil dan segala macam ya. Sistem hukum di Belanda ya. Gitu kan. Nah tapi kembali lagi. Kalau masalah kultur, budaya. Belanda ya sendiri. Kita gak ada kait paham. Kecuali mereka-mereka yang sekolah dulu ya. Itu pun dikasihnya kesempatan di tahun-tahun terakhir Belanda di sini. Iya. Itu bukan setelah kultur stelsel. Baru mereka memerlukan administratur bangsa kita sendiri. Kan kekurangan ya. Birokrat ya kan. Amtenaren dulu kan. Nah dibukalah sekolah-sekolah yang tujuannya tadi untuk menjadi tenaga administratif bangsa Belanda sendiri di sini. Tapi dia gak tahu efeknya ini dahsyat ini. Ini begitu mungkin tuh sekolah dibuka bangsa kita berpikir. Ya kan. Wah mereka merasa sadar bangsa Goni sebetulnya dijajah. Ya kan. Walaupun cuma segerintir orang loh bos. Ya kan ya. Dimulai dengan Hayo Es Cokor Aminoto. Lantas Budi Utomo. Ya kan lahir lah ya. Kemudian generasi Soekarno, Haca. Kemudian generasi Pak Sumitru. Oh Joyo Hadi Kusumu. Ya kan. Bapaknya. Bapak Prabu. Ya kan. Itu kan generasi-generasi. Boleh dibilang. Krem dila krem bangsa kita. Kau meningrat yang mendapat kesempatan. Kau memikir founding fathers ya. Iya founding fathers ya kan. Nah begitu pintu sekolah dibuka. Itu yang memang sepertinya Belanda juga udah sadar tuh. Ini ada bahayanya nih. Orang jadi pintar nih. Ya kan. Makanya kan ditindas terus dulu kan. Ya kan. Benar begitu dibuka itu pintu sekolah. Nah selesai lah merdeka lah kita. Singkatnya kan. Dan jadilah seperti ini. Dan jadilah seperti ini gitu ya. Masih ambur adul juga. Ya. Karena tadi kembali lagi. Begitu Belanda pergi. Kita nggak sempat. Ya kan. Nggak sempat mempelajari sistem. Wah bayangin dulu jaman Belanda. Itu udah ditata sama sekali. Kalau soal tata kota. Tata ruang ya. Bandung itu Paris Vanjava. Ya kan. Garut karena banyak Miren. Banyak danau disebut Switzerland Vanjava. Cimahi bakal jadi tempat pertahanan. Lalu dia atur. Bogor. Bogor. Tempat peristirahatan. Tempat peristirahatan. Itu semua. Batavia ya. Tempat perdagangan. Ya kan. Ya Surabaya juga perdagangan. Begitu dengan Semarang. Ya kan ya. Itu semua udah diatur tata ruangnya. Karena apa. Belanda itu negara yang secu ya. Ya kalau dia nggak atur tata ruangnya dengan baik. Wah repot. Tenggelam kali ya. Tenggelam kan sempat tahun 1953. Mereka akhirnya di negara yang jago banget membuat bendungan. Ya. Karena berapa mungkin 90% daratan Belanda itu dibawah perbukaan laut. Bawah perbukaan laut. Gila ya teknologinya ya. Ya kan itu. Akhirnya ya mereka pakai dam ya. Daunen & Daikon. Daunen & Daikon. Daunen & Daikon. Daunen & Daikon. Dulu tahun 1950 jebol. 53? Ya 53 itu jebol. Tenggelam dong. Satu provinsi Tenggelam. Satu provinsi Tenggelam. Satu provinsi Tenggelam. Zailan kan. Zailan. Habis itu mereka belajar diperbaiki lah. Jadi itu bahkan sampai rajanya sekarang. Koning Raja Bilum Alexander itu belajar soal air. Spesialnya di air. Hanya untuk supaya itu tidak terjadi lagi. Kalau kita tahu Dubai. Ya. Dubai yang harus tahu cara mengelola air agar mereka punya island-island, pulau-pelau. Belajar dari Belanda? Itu Belanda semua. Anda kebayang ya negaranya hampir sebagian besar itu dibawah perbukaan laut tapi mereka aman-aman aja. Mereka hidup normal, bertani. Ya. Bercocok tanam. Bayangkan teknologi yang mereka buat ya. Bendungan-bendungan. Membuat barrier segala macam ya. Dan teknologi pertanian juga one of the best. Walaupun yang tadi kita bahas kincir angin juga salah satu itu untuk energi. Untuk irigasi. Dan orang tidak banyak tahu kalau kincir angin itu bukan khas Belanda. Kita nyebutnya negeri kincir angin. Belanda itu berasal dari kincir angin itu teknologi dari Denmark tapi asalnya dari. Persia. Iya. Begitu juga tulip ya. Tulip itu dari Turki. Turki. Menjadi lambang ikon dari negara Belanda. Tapi terkenalnya di Belanda. Iya. Jago banget. Jaman dulu ya. Bubble talip. Bubble talip. Bayangin nih dulu ya harga satu bulbnya. Satu rumah. Bulbnya apa tulip itu. Satu rumah. Harga satu rumah. Bubble itu. Jago banget Belanda. Kalau gue pikir Belanda itu jago dagang tau lho. Iya. Lo tau lho. Intan nih saya membahas tentang mempelajari tentang berlian. Yang kita tahu pusatnya Antweb dan De Beers ya. De Beers ya. Di De Beers. Itu sebenarnya nggak ada alasan berlian itu menjadi batu mulia paling mahal. Semuanya itu all about branding. All about apa ya. Storytelling. Dibikin susah lah. Tergantung dari empat celaka. Clarity dan sebagainya. Ada blood diamond lah. Intan apa apa. Mineral paling keras lah. Diamond asalannya kan dari Afrika Selatan. Cuma di cuttingnya. Di cuttingnya. Dan itu menjadi mahal banget. Sebenarnya nggak ada alasan. Karena banyak batu lainnya juga indah. Kenapa tidak semahal berlian. Lagi-lagi cara jualan orang Belanda. Belanda ini jago jualan. Jago. Ya gini. Mereka itu jago jualan karena juga letak geografinya ya. Ya. Port. Rotterdam. Dulu port tersibuk dunia ya. Sampai sekarang pun masih salah satu port tersibuk. Karena apa. Di situ transit itu handal. Transit itu cuma memasuki barang untuk menyebar ke seluruh Eropa. Jadi mereka mengotak-otak dagang ya kan. Bagaimana masuk ke sini berapa. Ngelempar ke sana berapa kan. Karena memang mereka punya kelebihan. Ada portnya ini. Untuk masuk ke daratan Eropa kontinen kan. Masuknya dari Rotterdam ya kan. Ini Antwerpen. Ini kan saingannya ya. Nah itu dua gitu lah. Makanya otak Belanda adalah otak dagang. Ya. Dulu pun waktu zaman VOC. Kalau kita tahu kan mereka cuma satu ya. Mereka datang kemari ngambil rempah-rempah. Beliau berani betting dengan laut yang begitu gamas ya kan. Ya kan. Untung belayar ke sini. Walaupun udah didahului oleh orang Portugis. Portugis, Spanyol. Ya kan. Tapi yang paling kaya mengeruk kekayaan dari negara jajah adalah Belanda. Belanda. Dan dikeruk itu adalah Indonesia. Sehingga ada anggapan bahwa Belanda jangan ngomong sombong ya. Tanpa mengeruk harta dari Indonesia. Kita akan bahas ya di episode selanjutnya banyak hal ya. Masih banyak yang harus kita ceritakan. 16 menit sudah. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya dengan cerita-cerita menarik lainnya. Hehehe. Edan.